Intro Pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat di Hotel Mewah Mason Pine, Kota Baru Parahiangan pada larang Kabupaten Bandung Barat menuai kritikan. Pasalnya saat ini masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Warga Kabupaten Bandung Barat Rijunari mengemukakan pelantikan anggota DPRD semestinya tidak dilakukan di tempat yang mewah karena pelantikan hanya berupa seremoni. Menurutnya pelantikan di Hotel Berbintang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Lebih baik uangnya dipergunakan untuk membantu warga miskin. Tetap ada gitu, bukannya berkurang tetap ada. Mereka kan dipilih untuk mewakili masyarakat, suara-suara masyarakat ke parlemen. Sementara itu Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dan Sekretaris DPRD KBB Roni Sudiana tidak mempermasalahkan pelantikan di hotel karena sudah sesuai dengan aturan. Komisi keuangan KBB bisa lagi defisit gitu? Saya struktur ABB dari dalamnya mah tidak tahu ya, hanya mendengar defisit. Tapi sebenarnya dari segala saya belum menjelaskan defisitnya dari mana. Jadi defisit itu bisa jadi karena begini, misalnya tahun di anggaran murdi programnya dibanyakin. Tapi anggarannya tidak ada sehingga defisit sebenarnya hanya programnya saja yang kebanyakan. Anggaran ini kita rapat perimpunan biasa, kita kan belum punya tempat, kita selalu perimpunan di hotel ya. Kebetulan karena ini masa banyak, yang memenuhi syarat gedung di Kota Baru, di Mesenpen. Saya kira tidak, kita tidak memilih hotel yang metode tidak ya. Ini penyelenggaraan, kita yang memenuhi perpesarkan saja untuk menampung masa banyak, banyak 700. Warga berharap, pelantikan digelar di tempat yang lebih sederhana dibandingkan di hotel untuk menghindari pemborosan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV